Halo semuanya, halo coy Balik lagi di channel gua Di video kali ini sedikit berbeda Mungkin kalo temen-temen yang suka ikutin Instagram pribadi gua Friyedy Wejaya nih Disini gua taruh nih, kalo mau follow-follow aja Gua itu adalah Penggemar bola ya, sepak bola ya Penggemar sepak bola dan gua cukup suka bermain sepak bola Karena gua, kalo orang tanya hobi gua itu main bola men Bukannya main gitar Main gitar gua suka gitu Tapi gitar itu bukan merupakan hobi buat gua gitu Gitar ya udah kayak nafas gua aja Anjay, musik, gitar itu udah kayak nafas gua aja gitu Gua melakukannya sehari-hari gitu Sehari-hari gua ya main gitar, main musik gitu Tapi kalo ditanya hobi lu apa sih Hobi gua main bola gitu Gua hobi gua main bola gitu Fungsinya main bola itu banyak banget kan Emang karena yang temen-temen tau gua emang Gua proko men Gua minum gitu gila Dan gua ngamen kan Gua ngamen juga kan Reguleran ya kalo bahasa ini apa Reguleran Reguleran itu Paling gak kalo pulang itu malem men Jam 1, jam 2 sampe rumah Dan setiap ngamen kerjanya ngerokok, minum Ngerokok, minum gitu Untuk jaga badan gua Biar gua tetep asoy Tetep oke ya Mau gak mau gua harus paksain olahraga ya Karena gua hobi main bola ya Gua rutin gitu main bola Gua seminggu main bola minimal 2 kali Tapi Seenggaknya Paling gak 4 kali dalam seminggu gua main bola gitu Gokil banget deh Gokil banget deh Dah Dan di video kali ini gua baru beli sepatu nih Sepatu bola deh Gua beli di Apa ya Instagramnya ya Jadi gua mau unboxing nih sepatunya Yang baru gua beli nih Michael Michael Sport 05 Oke Gua baru beli sepatu nih Gua mau review sekali Sepatu nih Sepatu bola yang baru gua beli Yoi Gua beli Nike Jadi gua beli itu adalah Mercurial Vapor 13 Elite MDS FG Warnanya Lemon Venom Black Aurora Green Wuh Ukuran 41 ya Kaki gua ukuran 41 untuk Nike ya Nike Adidas Sekarang lebih kecil ya 41 ya Dulu gua pake 40 Padahal sekarang pake 41 Oke kita unboxing Wow MDS ini Termasuk seri Yang oke ya Buat main Asik nih ya Katanya bisa terbang Terbang gua baru pertama kali pake Nike sih Biasa gua pake Adidas men Gua pake Adidas Predator Sekarang gua iseng aja beli Nike Oke jadi di Dalam Busnya ini ya Pembelian gua ini ya Ini gua beli bekas men Sepatu bekas men Sepatu bekas Ya karena balik lagi gua pedagang gitar bekas gitu Kayaknya rasanya kalo beli baru Agak-agak rugi ya Bukannya rugi ya Agak-agak mahal ya Soalnya barunya dia ini sekitar 3 jutaan men Tapi bekas gua dapet Harga 1 juta 500 Tapi kita kalo nyari bekas ya Pasti yang Masih bagus men Jangan ada yang bawa kaki Jangan ada yang hancur-hancur Yang kondisinya masih oke lah Ini makanya gua mau unboxing Yang kondisinya seoke apa nih Ini nih si Vapor Kata yang jual sih No minus ya Maksudnya Aman lah kondisi Walaupun bekas Tapi kondisi tetep aman Jadi buat temen-temen yang mau beli Ya kayak sama lah Beli gitar men Kalo beli baru Ya selisih harganya lumayan men Ya kalo lo mau beli Yang kualitas bagus Tapi budget lo gak nyampe Salah satu siasatinnya Ya beli bekas Sama kayak kita beli vendor gitu Kalo beli vendor Sekarang vendor player series aja Meksiko Barunya udah 13 juta men Tapi kalo lo beli bekas Kan lo bisa dapetin 8-8 juta 11 jutaan Lumayan Selisihnya lumayan banyak Inilah caranya Untuk Menjadi Bijak dalam Membeli Suatu hobi Makanya gue Suka banget Emang Jual beli barang bekas Tapi kita harus tau nih Barang bekas yang kita Beli apa nih Dan Deskripsinya kita harus tau banget nih Pastikan beli di tempat yang Terpercaya ya Kayak ini gue merekomendasikan juga nih Si Michael Sport05 Ini gue Pertama kali belanja sama dia ya Ya karena gue liat Instagramnya Kayaknya meyakinkan Udah lah gue Transaksi aja lah Hajar aja dan Ya terpercaya nih Saya learn Oke Kita langsung bongkar aja ya Wow Dia ada Gimshark katanya ya Gimshark itu kayak semacam tas Sepatunya gitu Anjay Asik juga ya MDS SMDS002 Bahannya asik banget Di dalamnya juga ada Flatingnya nih Buat Mimpen duit Mimpen Apa Apa aja boleh lah Simpen disini Asik Pasti asik juga nih Buat Paket nih Bisa Buat ngebola Enak juga nih Tasnya nih Nah ini dia Sepatunya nih Jadi isinya udah Gak ada apa-apa Dus doang Dan ini sepatunya Ukuran 41 Gue ukuran 41 ya Kondisinya aman men Kondisinya cakep Keren ya Wartanya begini Lemon Venom Lemon Venom Terus dia ada Gradasinya gini nih Bahannya asik juga nih Kondisinya Ya emang bekas gitu Pemakaian Cuman Overall sih aman banget Aman banget Nah tapi decal disininya Gak ada nih satu nih Kleta sih ya di kamera Tuh coba Kleta sih harusnya disini Ada decalnya dia Hilang satu nih Tapi aman lah main bola ya Pasti ditendam-tendam Apalagi ini sepatu lapangan Soccer kan Overall aman Kondisinya Nanti kita merumput Pake ini nih Buat temen-temen yang hobi bola Boleh nih Ajak-ajak lah Gue main bola lah Ajak-ajak main bola lah Separing-separing boleh Ini ukuran 41 Papor Nah Kenapa gue Mau beli Nike ini Ini MDS-nya CR7 men Cristiano Ronaldo Kenapa gue Mau beli yang ini nih Karena Ronaldo baik high cam Dan gue fans United Jadi gue beli ini Thank you Sekali lagi Mykela Sport05 Recommend Recommend banget Seller terpercaya Barangnya original Harganya Aman sih Aman sih Ya inilah gitu Kalau lo Menggeluti Hobi ya Apalagi namanya hobi kan Saran gue sih Kayak sama halnya Dengan alat musik Atau gue Hobi gue Main bola gitu Mau beli Sepatu bola gini Ya kalau budget lo terbatas Lebih baik beli bekas aja Beli bekas itu Lumayan menghemat budget Dan kita dapetin kualitas yang Oke gitu Kita punya budget Misalnya nih Harga sepatu ini kan Kalau kita beli 3,8 ya Pricenya ya Kalau ada diskon-diskon di toko Paling murah Kalau gak salah Gue liat 2,4-an 2,6 ya 2,4-an 2,6-an Tapi kalau lo beli bekas Kan lumayan Ngesave banyak Gue beli cuma 1,5-an Jadi lumayan ngesave Banyak banget Sama aja Kayak lo beli gitar Jadi Lo punya duit 1,5-an Tapi lo mau beli Barang Atau Hobi yang lo sukain Dengan harga yang Price listnya Mahal Kan gak mungkin Kalau kita beli yang 1,5 Misalnya gue mau beli Sepatunya 1,5 Paling gue dapet Nike Academy 1,5 Satu koma berapa Gitu ya Gue punya budget 1,5 Kualitasnya gak semantap ini Kalau ini kan Yang kualitas elit Yang elitnya MDS MDS elitnya Jadi Mau dapetin kualitas ini Gimana caranya dengan budget yang Gak sampai harga Price list barunya Ya kita Si asetnya dengan beli bekas Jadi lo Tetep Hobi itu penting lah Kita hidup sekali Hidup cuma sekali Kita punya hobi apa Lo jalanin aja Cuma tetep Kita harus bijaksana Dalam Ngegas Ngegas barang-barang hobi Contohnya kayak gitar Atau Kayak gue nih Buka beli sepatu bola Begini nih Lo harus Bijaksana lah Dalam mensiasatinya lah Kalau bisa beli bekas Tapi inget Beli bekas yang berkualitas Dan Di toko yang terpercaya gitu Jadi kalau ada apa-apa Lo bisa ngeklaim Atau gimana-gimana Sama halnya Sama beli gitar Beli Beli aja bekas Kalau saran gue sih Kalau lo emang hobi gitar Dan cari yang berkualitas Itu akan nge-save lumayan Budget Dari list harga yang Harganya mahal Kalau bekas Yang pasti harganya lebih murah Dan kalau beli gitar Jangan lupa di Bangbong Musik Bekasi Instagramnya Gue taruh disini juga Itu gitar-gitar bekas Original berkualitas Sama halnya kayak gini Jadi Kenapa Gue bisa Menikmati hobi gue Dengan beli Barang-barang yang Dalam tanda kutip Kualitasnya oke Tapi tetep Keuangan gue tetep terjaga ya Karena gue Lebih proper sih Nyari yang bekas-bekas aja Men Jadi dengan 1.500.000 Gue bisa dapetin Sepatu yang Harga Harganya ini Kalau di toko-toko Sekitar 3 jutaan Paling kalau diskon-diskon gede 2,4 jutaan 2,5 2,4 Tapi dengan 1,5 Gue bisa dapetin ini Dan Kita siap merumput Dan olahraga itu penting banget Men Kalau gue gak olahraga Pasti badan gue abis Soalnya gue Reguleran Gila Reguleran gue Lumayan seminggu 4 kali main Kerjaannya Mabok Begadang Rokok Tapi Gue imbangnya Sama olahraga Jadi ya Seimbang lah Masih bisa Bersenang-senang Dengan olahraga Dan Main musik pastinya Oke Thank you Hidup cuma sekali men Memanfaatin dengan baik Thank you Asoy